Terima kasih Anak-anak, kami ingin mengadakan konser lagi Konser yang diadakan oleh para kelinci Itu keren sekali, pelati Ini akan jadi kejutan bagi seseorang dan pekerjaannya bagi kita Kami juga ingin bersantai Iya, benar Dan mengikuti konser kelinci Konser kelinci? Ya, Diana bernyanyi dan teman-temannya menari Aku mau lihat mereka menyanyi dan menari Layla, aku tidak mengerti Kenapa ini Pak Mike melakukan semua pengumuman dengan pelati Abby Diana, kita harus menerimanya sebagai sebuah fakta Tidak Layla, kita perlu balas dendam Kau sudah gila balas dendam dengan guru Atau kau tahu apa akibatnya? Kalian seharusnya bersyukur kalian bisa nonton konser Kalian senang dan kami tidak akan pergi ke konser Dan aku belum membeli tiket konser kelinci Seharusnya kan gratis Keren sekali, akan ada konser Aku nggak mau pergi Kenapa tidak? Aku lebih suka main skateboard Teman-teman, kelinci mengajukan pertanyaan Untuk berpartisipasi dalam konser, Pak Mike akan memberi kalian... Kuey! Abby, kalian kan tahu, kelinci tidak akan makan yang manis mulai sekarang Baiklah sayang, kau adalah penyanyi yang keren Aku tidak mau nyanyi Timur, aku kan juga mau pesta Kau dapat pria yang buruk Diana, bukannya membelamu, dia malah menyuruhmu menyanyi Hei, udah aja, jangan bertengkar Tidak perlu melawannya, hanya sekali tiup, dia akan jatuh Serius, ayo tiup, ayo tiup Ayo kalau berani, ayo cepat sini Kita buktikan depan semua orang, ayo Diana, tenangkan Timur sana Sebenarnya aku bosan begini ke Timur Hentikan, Smiley Kalian kan bersaudara, bersikaplah sopan Mana mungkin bersikap sopan, orang pacarnya mencapakannya Biarkan saja dia menangis Sudah diam Kuhajar kau nanti ya, ingat itu, kuhajar kau Platy Abby, Pak Mike, kami siap untuk konser Setelah konser, aku dan para kelinci akan pergi ke klub nantinya Dia sudah membuatku kesal Sudah, Smiley, dia kan cuma pamer saja Itu memang cara yang bodoh Iya, para kelinci boleh pergi ke klub setelah konser Bagaimana, apa kalian bisa mengadakan konser? Diana, ayolah ke klub Ya, kalau kalian izinkan aku dan teman-teman ke klub setelah konser Iya, akan ada konser, tenang saja Yeay Oke, teman-teman, besok malam dengan berpakaian rapi datang ke panggung di rumah pedesaan Kami akan menyiapkan semuanya, termasuk meja permen Hmm, meja permen, meja permen, apa kami ini anak-anak? Harap kalian juga mengizinkan kami pergi ke klub Bukan cuma para kelinci saja Kami kan sudah dewasa, Pak Guru Bro, Fastik, ini pastinya konser keren Aku akan memanjat di pundakmu, ya? Grusia, jangan di pundak Aku lebih suka mengangkatmu di lenganku Bro, Fastik, apa maksudmu? Aku ini berat Tidak, Grusia Hanya saja tulang selangkaku mengalami masalah Jadilah orang yang cerdas agar konser tidak dibatalkan Sudah dengar semuanya, kan? Abby, ada yang ingin kau sampaikan? Iya, Mike Ada yang meludah di pot bunga Itu anak laki-laki Oh, anak-anak itu ya? Mari kita lihat Teman-teman, tolong ya bersikap dengan baik selama konser berlangsung nanti Kalau sikap kalian tidak baik, kalian akan dikeluarkan Ayo, teman-teman, sekarang kita minum limun dulu Aku yang traktir, teman-teman Kami sudah sampai Emang kalian diizinkan bercium? Sementara kami mendengarkan pengumuman Boleh pesan limun? Tidak, tidak bisa Mereka sibuk dengan hal-hal yang lebih penting dari itu Hal yang penting? Ais Maaf ya, soalnya aku merindukan pizza Kalian mau pesan apa? Kami ingin pesan latte Buatkan kami limun ya Aku yang bayar ya Dengarkan aku ya Pizza, aku mau mengajakmu berkencan Kita perlu menghabiskan waktu bersama-sama Iya, iya, aku juga mau itu Pizza, Ais, bisakah kami memesan latte lebih dulu? Baru diskusikan kencan kalian Oke, baiklah Para kelinci, silakan duduk Aku akan buatkan Buat para tikus jangan berisik ya Jangan merusak suasana hati Kalian adalah pasangan yang hebat sekali Nopah, aku tidak mengerti Apakah kau cemburu? Aku tidak cemburu Aku akan pergi dengan Zeket Teman-teman, kalian ini sangat lucu Dengar, Kenopah Berhentilah memuji kami Kami ini tahu Kalau kami adalah pasangan yang hebat Ngomong-ngomong Kau dan Zeket juga adalah pasangan hebat Hei, Timur, kau sengaja menjawab Kenopah dengan kasar ya? Hah? Tidak, karena dia selalu bilang Kita ini pasangan keren Kita pasangan keren Kita ini memang keren, kan? Tapi tidak perlu kasar begitu Dia tetap temanku Baiklah, sayang Terserah kau saja Jangan panggil aku seperti yang dilakukan, Smiley Ayo cepat, minum-minuman kalian Kami mau duduk di sini Kenapa begitu? Hei, para tikus, kalian ini mau apa? Kami ini sedang mengobrol Karina mau pesan sesuatu nggak? Iya Eh, tidak Karina sudah kenyang dan sudah mabuk Ayo pergi sana Yana dan aku punya hal penting untuk dibicarakan Sana pergi, ayo cepat Ayo, para tikus ini membuat aku muat Ya, mereka baru saja mengusir kita Iya, Thomas, udahlah, tenanglah Iya, terus Hei, para tikus Beri kami kursinya Beri kami kursi Thomas, ayo cepat pergi dari sini Dengar ya, berapa umurnya? Tahlah, tapi orang bilang dia berusia 16 tahun Umurnya hampir 18 Thomas, ayo kita pergi saja Ayo, ayo Dengar ya, Smiley Kau itu baru 18 tahun Masih banyak gadis Kau tenang aja Kau tidak mengerti, Romeo Betapa menyakitkannya saat saudaramu Bahkan adikmu Berpacaran dengan pacarmu Iya, aku mengerti Tapi tunggu dulu Apa yang terjadi dengan si Zip itu? Aku dengar dia pergi tuh Atau mungkin dia sudah ada di sini Kita harus bicara dengannya Smiley, jangan bodoh dong Kau akan lari ke sana kemari Berusia dengan Timur Dengan Zip Dianya pasti akan senang sekali Percayalah, dia tidak akan begitu Dia tidak peduli Aku sudah memikirkannya Aku berubah untuknya Hanya untuk menjadi pria yang terbaik Yang aku bisa Ya, itu gak akan berhasil sih Baiklah, ayo pergi Aku perlu bicara dengan Zip Baiklah, kalau begitu Kita temui Zip dulu Dima tidak ada kan? Dia tidak mau mengajakmu jalan-jalan Mungkin dia sakit? Kenapa begitu? Kenapa dia sakit ketika tiba giliranku? Hei, anak-anak baru Siapa yang kalian tunggu? Dima masih pemain football Hei, para katak Apa peduli kalian? Siapapun yang kami tunggu Bukan urusan kalian Oh ya ampun Dima tidak datang Tentu saja dia tidak akan datang Kalian tidak mengenal Dima dengan baik Aku sudah tahu siapa dia Aku juga sering berpesta dengannya Tidak begitu bagus Dia tidak tahu siapa yang lebih dia sukai Nancy, aku di sini Apa kita jadi pergi? Akhirnya dia datang juga Ya, dia bilang Dia ingin pergi dengan semua orang Untuk mengambil keputusan Dima, Dima kau berhasil ke sini Dima, Dima kau berhasil Mereka sudah membuat aku kesal Mereka membuat semua orang kesal Bayangkan saja bagaimana klinci hidup sama mereka Hei, bagaimana kau berhasil Apa mereka baik-baik saja? Berasa tidak Dima, kau masih mau pergi dengannya? Iya masih Baiklah teman-teman Sampai jumpa Doakanlah Ayolah Sial Bagaimana kalau dia menyukainya? Jangan merasa bersalah Jangan mengasihaniku Kemarin dia juga mengasihaniku Sekarang dia mau berkendara dengannya Ya ampun teman-teman Yang benar saja Apa kita tidak jadi bertemu para pria lagi hari ini? Aku sudah lama sekali tidak bertemu Zack Jangan kecewa Nastia Kita pasti akan mendatangi mereka Tenang Aku juga tidak bisa ketemu Zack Teman-teman Besok adalah konser Kita harus istirahat Taukah kalian? Aku bisa begadang semalaman Dan kemudian bangun di pagi hari Menari-menari dan bernyanyi Nastia Tidak semua orang sepertimu Silahkan Pergi sana ke Zackmu Dan kalau aku tidak cukup tidur Aku terlihat mengerikan Benar Aku juga begitu Dengar ya Semua orang juga kelihatan buruk Kalau mereka tidak tidur Hei teman-teman Aku mau bertemu dengan kalian Maskot Kok harus mengetuk pintu sebelum masuk? Hei maskot Bagaimana kalau kami sedang ganti pakaian? Bagaimana jika kami sedang mandi atau berendam? Kok teman kami? Tapi kau kan bukan perempuan maskot Kalian kan gak sedang mandi atau ganti baju Aku kesini ada urusan penting soalnya Konser besok harus dibatalkan Merti? Maskot Sandinya saja bisa dibatalkan Tapi itu saja sekarang Pelati Ebi Pak Maik bersiap-siap Kami dapat bonus Dan kami akan pergi ke klub Serius? Mari batalkan saja Aku akan ke rumah Zack Terus hubungannya dengan Zack apa? Kalau aku rasa Smilic dan Timur akan bertengkar Di konser besok malam Kalau Smilic dan Timur berkelahi Maka Smilic dan Timur akan dapat hukuman Smilic yang malang Kau pacaran dengan saudaranya Eh kenapa kau serius Kau bilang kami pasangan yang hebat Tentu saja kalian pasangannya hebat Aku cuma bercanda Diana Jika mereka berdua bertengkar Itu bukan masalah kan Baiklah teman-teman Selamat mandi dan bergosip Aku pergi dulu ya Sampai jumpa di konser Dah Hei maskot Lain kali sebelum kau masuk Ketuk pintu dulu ya Baiklah teman-teman Sekarang kita akan membuat topeng Ya Diana membuat topeng Mary coba lihat Bahagia sekali ya Diana Diana seperti biasanya Tidak dia bahagia Karena sudah jadian dengan Timur Teman-teman Kalian ini mengada-ada Teman-teman Aku bisa dengar kalian ya Berhentilah bisik-bisik Siapa yang akan membuat topeng? Mau buat apa ini? Ada emas Delima Stroberi Stroberi Oke kita akan makan Pie Brokoli malam ini ya Keren sekali Aku sangat menyukai Paimu itu Zalina Zalina Aku boleh minta kacang lagi enggak? Semoga kita punya Lebih banyak kacang di rumah Kenapa? Kita punya kacang di rumah Kau ingat saat dulu Nenek membelinya? Mereka menyerbu masuk Ke dalam rumah Aku tidak bisa menghentikannya Di mana Zip? Es Malik tenang Kita ini kan tamu Aku tidak peduli Kostya Kenapa kau izinkan mereka masuk? Zip tidak ada di sini Dia sudah pergi Sudah kubilangkan Zip tidak ada Dia pergi Cukup Ayo keluarlah Aku ingin tahu hubungan seperti apa yang dimiliki Zip dengan Diana Ini adalah hubungan yang buruk Itu sebabnya Zip pergi Dia pergi untuk mengalihkan pikirannya dari itu Karena Diana pasti sudah jatuh cinta pada Zip Diana jatuh cinta pada Zip Itu sangat keren Apanya yang keren dari semua ini? Diana sudah jatuh cinta dengan Timur sejak lama Dia pernah jatuh cinta dengan aku dan juga Zip Silahkan kalian putuskan siapa yang jatuh cinta di suatu tempat di luar sana Sekarang kami sedang dalam kekeluargaan Kami ingin menggoreng pie Kostya aku melihatmu Kok itu sudah berubah? Iya dulu kok pemain futbol Tapi sekarang malah membuat roti Memangnya apa yang salah dengan itu? Iya kami batu saudara kami dan itu tidak masalah Dan satu pertanyaan lagi Dengan siapa Diana berhubungan dengan Timur? Bagaimana dengan ke Noppa? Apa dia berhubungan juga? Apa itu sebabnya dia tidak datang? Iya jadi saat Zip kesini Bilang padanya bahwa Diana juga mencampakannya Dan sekarang dia berkencan dengan adikku Timur Noppa kita tidak tahu kenapa dia tidak datang Dia tidak menemui siapapun Baiklah teman-teman sekarang saatnya kalian keluar Dan kami akan memanggang kue Ayo Kalau dengan Astia apa dia juga berhubungan dengan seseorang? Kalian semua memang menyebalkan Diana, Knoppa, Nastia Aku kan sudah sering bilang Selalu saja ada masalah dengan gadis-gadis itu Diem Zalina Kau membawa Kostia yang membuat orang merasa kesal Dan Abby terus Mary dan juga Siapa yang membuatmu kesal? Duduklah kau lah yang membuatku kesal Wow lihat Romeo Kostia mengangkatnya Sudahlah semoga beruntung disini zombie Ayo Smelik Aku gak suka disini Beritahu Zip semua yang kukatakan ya Sudah cukup Kalian akhirnya pergi Jangan berani datang kesini lagi kalian Kostia bagaimana denganmu? Kau juga mau aku lempar ke sofa Aku cuma ingin bertanya Apa kalian merindukan rumah pedesa? Semoga aku punya seseorang untuk dirindukan Ayolah Zalina Ayo Itulah Kostia Jangan begitu nanti dia kembali Dia sudah melemparku ke bawah Akanku balas dia Ya udah duduk Zing Kau gak akan bisa melawannya Ya Zalina telah menemukan dirinya sebagai seorang pria besar Atau bukan orang besar Itulah keunggulan pemain futbol Aku bisa mendengar semuanya Tidak pertahananmu hebat Kau sungguh hebat Kostia Zub yang main-main tuh Kau kenapa sih? Jadi tumpah kan tehnya? Jangan salahkan semuanya pada Zub Aku gak mau dilempar Kostia lagi Tidak masalah teman-teman Karena kita akan bereskan si Kostia ini Kostia jangan sentuh Zub Soalnya dia kecil sekali Aku tidak menyentuhnya Aku hanya buat dia tutup mulut Kostia kau memang palawan Seorang palawan Kau sangat tampan Terima kasih dan kau juga cantik Apa kalian lihat bagaimana gadis-gadis futbol itu berlari mengejar Dima? Iya aku jijik sekali Mereka tidak menghargai diri sendiri Menghargai apa? Kau melihat mereka kan? Para katak ayo keluar dari sini Kita sedang bicarakan hal serius disini Para gadis gak perlu mendengarnya Kami juga sedang ada percakapan penting Kami membahas para gadis pemain futbol Ngomong-ngomong bagaimana menurut kalian? Jadi apa kalian mau keluar? Tidak Baiklah Romeo ayo ke ruang belakang dan bicara disana Oh astaga Anak-anak ada apa? Ayo masuklah Apa yang sedang terjadi? Cepat Maafkan kami berdua Kami hanya ingin berbicara saja Soalnya disana ada orang Disini ada orang Anak-anak sudah malam Ayo tidurlah Anak-anak ayo Besok ada konser Kalian bisa membantu kami kan? Apa yang mau kalian bicarakan? Tapi banyak yang harus kami bicarakan Kalian berdua gak akan mungkin mengerti Ayolah Romeo Ah dasar mereka Mike besok kita akan menghiasi panggung dengan huruf emas Menurutku sebaiknya kita memilih warna perak Mike aku menyukai warna emas Perak itu lebih baik Para pemain basket Tidak ada orang yang bermain diri Nah diamlah Memangnya kalian tidak tahu ya Kalau Pak Mike dan pelatih Abby ada di ruang hitam itu Oh ya ampun mereka ada di dalam sana Mereka menyelah percakapan penting Kau mau hotdog kan? Iya mau Aku tahu apa yang harus kulakukan Iya terus Aku harus memberitahu Diana sesuatu tentang timur Dia itu saudaramu Memangnya kenapa? Diana pasti akan mencampakannya Kalian sedang apa? Makan malam sudah selesai Aku baru membereskannya Kalian akan membuat berantakan lagi Tenang saja kami akan bersihkan sendiri Jangan khawatir Aku harap begitu Jadi mau cerita apa pada Diana tentang timur? Sesuatu tentang dia Dan ini adalah rahasia besarnya Dan ini sangat serius loh Mari kita makan hotdog lalu temui Diana Aku akan menceritakan semuanya Dengar ya Smiley Dia itu adalah saudaramu Tuh benar tapi dia mengkhianatiku Kalau gadis futbol datang kesini Mereka akan bilang kenapa ada anak laki-laki Iya timur kenapa benar Kau harus ke kamarmu sekarang Ayo cepat pergi Satu menit lagi sayang Kita tim kelinci yang bertanggung jawab disini Itulah kenapa kita diizinkan Tapi para pemain futbol tidak Setuju dengan Mary Aku tidak suka gadis futbol itu Mereka sudah membawa Dima kesini Memangnya apa yang mereka lakukan disini? Baiklah cukup teman-teman Diana aku akan merindukanmu Timur jangan sensitif begitu Sampai jumpa besok ya Selamat malam Selamat malam dadah Apa yang dia lakukan disini? Bukannya pria tidak boleh masuk Ini kan kamar wanita Aku akan menelpon Dima sekarang Sudahlah teman-teman Timurnya kan sudah pergi Jangan bandingkan kalian dengan kami ya Kalian coba bilang bahwa kalian yang bertanggung jawab Teman-teman aku akan cerita waktu aku bersama dengan Dima Kami tidak tertarik mendengar waktu kalian berdua Aku tidak akan bertemu dengannya lagi Apa? Besok aku dan Dima akan pergi ke taman Hei anak-anak apa-apaan ini? Aku bukan pemegang helm kalian Ini Kalian benar-benar kacau Sana teman-teman pergilah Mungkin cuci muka atau gosok gigi Kami sedang melakukan percakapan rahasia disini Jangan ajari apa yang harus kami lakukan Diana kau berpacaran dengan Timur dan aku datang untuk membuka matamu Diana apa kau ingin mendengar kebenaran tentang Timur? Wah ada anak laki-laki lagi Oke gadis futbol sudah larut udah waktunya tidur Mimpi indah ya Ayo sana Cepat tidur ya Wah apa yang akan terjadi ya? Kebenaran tentang Timur Dengar ya Smilic Bisakah kau berhenti mengejar-ngejar Diana? Kalian sudah berakhir Sama sekali tidak ada hubungan Dengar mungkin kau senang dengan perpisahan ini Karena kalian laksir Smilic kan? Apa? Kenapa? Apa itu benar? Tidak aku kan punya zeket Romeo siapa yang mau beritaumu? Smilic ayo kita langsung saja Apa yang kau ingin ceritakan padaku? Katakan padaku atau segera pergi dari sini Apa kalian ingin tahu kebenaran tentang Timur? Dan kau tahu apa memangnya? Dia itu memang berkencan denganmu Diana Tapi entah kenapa dia masih memiliki poster Kenopa di kamarnya Apa kau serius? Coba mana buktinya? Mereka berbohong Diana Aku tidak percaya pada kalian Tidak percaya? Harus kita pergi dan melihatnya Ayo kalau begitu kita tunjukkan sekarang Apa yang mau kau tunjukkan? Aku tidak mau masuk ke kamar pria ya Smilic itu sebabnya kalian kesini memberitahu kami Aku akan memotretnya hari ini Dan mengirimkannya padamu melalui WhatsApp Ya tunggu aja Smilic kirimkan aku fotonya besok ya Tapi malam ini aku ingin tidur dengan tenang Diana dia berbohong Entahlah Kenopa Bagaimana kalau Timur kencan dengan aku Hanya karena dia mau dekat-dekat denganmu Aku takut sekali Tidak Diana dia mencintaimu Entahlah Kenopa Aku bingung Teman-teman Beri tanda suka Berlangganan salurannya Klik loncengnya Dan tunggu episode terbaru dari kami Sampai jumpa lagi Daaah semuanya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi